Tim AC Majapahit memiliki seorang kapten muda berstatus prajurit TNI. Sebagai prajurit, kehadirannya diharapkan ikut mengeluarkan jiwa patriot dan disiplin bagi anggota tim lainnya, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Kapten kesebelasan AC Majapahit, Wira Fatur Rahman, bukanlah sosok pemain bola biasa. Pemuda kelahiran Pontianak tahun 1995 adalah seorang anggota TNI aktif. Ia merupakan prajurit satuan Yonif Pararider 503 Mayangkara Kabupaten Mojokerto berpangkat Sersan I. Menjadi seorang anggota TNI adalah cita-cita Wira sejak kecil, sedangkan bermain sepak bola adalah hobinya. Cita-cita menjadi patriot bangsa berhasil ia wujudkan, sementara hobinya tidak bisa begitu saja ia tinggalkan. Dengan bekal skill sepak bola yang dimiliki, Wira bergabung di tim Liga 3 Jawa Timur AC Majapahit. Tak tanggung-tanggung, ia langsung dipercaya menyandang ban kapten. Sosoknya sebagai prajurit TNI diharapkan bisa menularkan jiwa patriot dan sikap disiplin kepada rekan-rekannya. Wira Patur Rahman mengaku tetap mengutamakan tugasnya sebagai prajurit, namun hal itu tidak mengurangi rasa tanggung jawabnya sebagai Kapten AC Majapahit. Saya yang pertama, saya ingin memberikan yang terbaik untuk satuan saya. Yang kedua, saya akan memberikan yang terbaik untuk tim AC Majapahit ini. Karena saya tahu tim Majapahit ini adalah tim tahun yang pertama. Jadi saya akan berjuang mati-matian untuk tim ini agar melaju ke jenjang yang lebih tinggi. Dan saya memotivasi rekan-rekan saya untuk berbuat yang terbaik, berani, tutus, dan ikhlas agar hasil yang kami capai itu kedepannya akan lebih baik di mata orang. Saat ini, Sertu Wirafatur Rahman dan para penggawa AC Majapahit terus mempersiapkan diri menyongsong Liga 3 Jawa Timur. Di kompetisi nanti, AC Majapahit tergabung di grup F bersama Mojo Sariputra, Naga Mas Asri, Bumi Wali FC, dan Ngawi FC. Sertu Wiraf berharap ia dan rekan-rekannya bisa meloloskan AC Majapahit ke Liga 2, bahkan hingga Liga 1.